Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alo guys welcome back to my channel baik di Gigi sama aku mumsah tentunya di channel momsan sama upload semuanya Buat yang berlonton dan bergabung bicara aku baru banget namun channel aku jangan lupa ya buat klik tombol merahnya dulu subscribe dulu channel ini dan aktifin lonceng di video kali ini aku mau di aywayan lagi Oke di ayo kali ini aku mau bikin rak buku dinding yang buku tempel yang di dinding itu buat baby sasa Nah kalau kalian nonton video aku sebelumnya yang aku bikin DIY rak buku dari kardus yang ini kebetulan untuk rak buku yang itu ternyata hanya mau beberapa buku saja jadi aku bikin rak buku baru karena bukunya baby sun sudah mulai banyak sekarang dia sudah mulai lagi belajar membaca lagi belajar menerus jadi makin banyak makin banyak bukunya dan sudah tidak tertampung oleh rak buku yang itu makanya disini aku inisiatif buat bikinin baby sansan tapi aku mau eh apa bikin sendiri tapi guys tadinya aku mau beli tapi aku pikir-pikir mending aku bikin aja biar aku bisa sesuai sama keingin aku gitu Nah untuk DIY rak buku kali ini aku dibantuin suami aku untuk bikinnya Oke langsung aja ya let's DIY with mom-san nah yang pertama ini disini kayunya ukurannya 2 meter kali 15 cm jadi aku nyuruh suami itu belinya di tukang kayu biasanya kalau di tukang kayu ada yang sudah digerindain sudah di apa diamplasi gitu sudah mulus-mulus tapi karena dia larinya ke material jadi dapatlah kayu papan yang seperti ini yang kurang mulus gitu ya guys sebelum disuguin belum digerindain panya ini kita gergaji dulu jadi aku mau bikin rak yang panjang kurang lebih satu meter seperti itu biar muat banyak bukunya nah ini kita gergaji dulu dengan ukuran satu meter untuk papan pertama selanjutnya aku bikin pinggiran dan juga bikin untuk penahan bukunya nah ini kurang lebih ukurannya 4 cm Oke setelah selesai kedua-duanya lanjut kita ukur untuk pemasangannya untuk pinggir-pinggirnya kita pasang dulu Nah untuk pemasangannya disini jadi aku menggunakan baut Nah untuk detail ukurannya nanti akan aku kasih tahu ke kalian detail ukuran per satu itemnya Oke selanjutnya setelah jadi kedua pinggir-pinggirnya kita pasang nah selanjutnya kita pasang untuk pengahnya ya guys Nah ini aku menggunakan baut guys jadi tidak menggunakan paku kalau kalian mau menggunakan baut silahkan kalian menggunakan baut seperti ini kayak suami saya dia pakenya baut ataupun kalian menggunakan paku juga silahkan menggunakan paku kalian punyanya apa terserah kalian yang selanjutnya kita amplas kita amplas kayak gini guys Nah ini kita amplas sampai dia halus karena papan yang dibeli suami aku tuh kasar sekali guys masih kasar banget masih belum digerandain nggak mulus sampai sekali jadi harus ekstra untuk mengamplasnya guys Nah kalau kalian bisa mungkin langsung cari aja yang udah mulus jadi nggak perlu lagi ngamplas si papanya ini kalau dapatnya yang mulus lanjut proses selanjutnya adalah pengecatan oke jadi disini aku menggunakan cat kayu warna coklat biar sesuai sama konsep rumah aku coklat-coklat semuanya jadi semua perabotan di rumahku serba coklat termasuk rak bukunya ini mau aku rubah menjadi warna coklat juga guys si raknya ini udah jadi ya cuman karena aku pengen rubah konsep jadi mau aku bongkar lagi aku mau kebongkar lagi ini jadikan dua nah guys raknya ini sudah jadi seperti ini tapi setelah aku pakai aku aku mau coba ternyata bukunya Baby Sansan itu masih banyak yang tersisa dan masih belum muat di raknya akhirnya disini aku mau bikin konsep baru yaitu dengan rak dengan dua ini dua penyangga gitu guys jadi dia akan masuk jadikan seperti ada dua slot untuk masukin bukunya nah karena disini tadi suami aku menggunakan baut keuntungannya jadi aku bisa bongkar sendiri guys karena kalau baut kan mudah untuk dicabutnya sedangkan takut itu sulit untuk dicabutnya akhirnya disini aku bongkar dulu semuanya dan aku rubah konsepnya menjadi rak dengan dua slot supaya dia bisa muat banyak buku nah guys jadi untuk rak pertamanya ini yang panjang ini adalah panjang 1 meter dan lebarnya 15 cm kemudian tebalnya ini adalah tebal 2 cm ya kemudian aku disini bikin ini untuk penyangga raknya dia jadi trip dari ini juga nah ini tuh kurang lebih 4 cm ya lebarnya Oh apa panjangnya 4 cm untuk lebarnya eh lebarnya 4 cm untuk panjangnya adalah di 7 cm 98 cm 98 cm ya ini ukur 98 cm nah selanjutnya untuk pinggirannya ini nah untuk pinggirannya ini adalah 29 cm 29 cm x 11 cm jadi itu lebarnya 11 cm nah untuk tingginya 29 cm gitu guys nah untuk pemasangan disini slot pertama jadi aku sesuaiin sesuai pinggirnya nah selanjutnya dari bawah dari bawah ukurannya adalah 8 cm keatas ya 8 cm baru aku pasang selanjutnya untuk slot kedua untuk slot kedua ini tingginya itu dari bawah itu 20 cm keatas ya dan dari pinggirnya adalah 7 cm guys jadi dia agak belakang sedikit gitu guys jadi agak tengah-tengah yang satu di depan nah ini rak untuk dua slot yang aku bikin nah guys akhirnya dipasang jadi dipasang lagi menggunakan siku disini harusnya sih lewat bawah ya cuman ya sudah lah semuanya disitu raknya nah ini dia biar bikinnya di air air raknya sudah jadi ini warnanya agak beda karena aku beli ceknya beda warna oke ya seperti ini dan sudah dipasang tinggal kita display untuk buku-bukunya guys ini kalau sudah dipasang buku-bukunya dan ini buku-buku pepi san san akhirnya dia punya rak segini banyak ya ya oke dan ini aku kasih hiasan eh apa bunga eh bunga daun oke daunnya ini dia dia kan bisa tumbuh di air sama di tanah jadi disini aku kasih botol air buat dia tumbuh oke jadi kayak gini oke hasil DIY kali ini nah guys itu dia DIY aku bikin rak buku buat baby san san buat buku-bukunya baby san san yang sudah mulai banyak gitu nah buat kalian yang mau bikin silahkan ikutin step by step cara bikinnya dan juga yang udah nonton thank you for watching jangan lupa buat ngelike comment and subscribe channel aku serta share video aku di message kalian kalau video aku bermanfaat buat kalian oke see you to the next video bye-bye